Jagat media sosial belakangan ini tengah diramaikan dengan polemik pencairan jaminan hari tua, JHT, di usia 56 tahun. Aturan yang baru ditekan Menteri Ketenaga Kerjaan, Menaker, Ida Fauziah itu langsung menuai protes dari berbagai pihak khususnya kalangan buruh. Sebab aturan tersebut dinilai merugikan para buruh. Jika para buruh memilih pensiun dini atau kena pemutusan hubungan kerja, PHK, di usia 40 tahunan. Pencairan denik program jaminan hari tua, JHT, BP Jam Sostek yang baru bisa dilakukan ketika usia 56 tahun atau meninggal dunia masih ramai menjadi perbincangan publik. Adapun, aturan tersebut mengacu pada Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Kero dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, JHT. Menanggapi kisruh JHT, pengacara kondang Hotman Paris surut angkat bicara. Menurutnya, dalam membuat aturan seharusnya Menteri Ketenaga Kerjaan harus memperhatian beberapa aspek. Dalam membuat aturan harus dipikirkan nalar, abstraksi hukum, dan keadilan, buka Hotman Paris melalui Instagram pribadinya. Lantas Hotman Paris meminta Menteri Ketenagaan Kerjaan untuk mengkaji kembali aturannya. Karena aturan tersebut lebih banyak merugikan kaum buruh. Cobarnungkan si buruh telah bekerja 10 tahun lebih. Tiap bulan gajinya 2% dipotong untuk dimasukkan ke dalam jaminan hari. Tua, tiba-tiba di HDPHK pada umur 32 tahun, otomatis si buruh ini harus nunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri, jelasnya. Halo Ibu Menteri Ketenagaan Kerjaan yang terhormat. Perkenankan nama saya Dr. Hotman Paris yang sudah bekerja 36 tahun sebagai pengacara khususnya dalam bisnis internasional. Saya 10 tahun lebih bekerja sebagai asisten dari berbagai pengacara bule, tapi kemudian 10 tahun berikutnya saya bekerja sebagai pimpinan membawahi banyak pengacara bule. Dan selama puluhan tahun saya berpakner dengan Dr. Nono Anwar Makarim, Dr. Hukum dari Harvard Law School yang adalah bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Dan kemudian saya bertahun-tahun bekerja sebagai lawyer di kantor pengacara terbesar di Australia, Sydney, yang jumlah pengacaranya 700 orang. Inti pokoknya adalah Ibu Menteri dalam membuat peraturan, harus dipikirkan nalar abstraksi hukum dan keadilan. coba renungkan si buruh, si pekerja yang bekerja 10 tahun. Tiap bulan gajinya sebesar 2% dipotong untuk dimasukkan dalam jaminan hari tua, ditambah dengan 3,5% dari majikan. 10 tahun lebih uang itu masuk dalam jaminan hari tua dan itu adalah uang dia. Tiba-tiba dia misalnya di PHK pada umur 32. Dengan peraturan Ibu Menteri Tindakan Kerja, maka dia tidak bisa mengambil mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Tapi, di mana keadilannya Bu? Di mana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan, berbeda dengan peraturan Ibu, menteri Tindakan Kerja sebelumnya mengatakan, boleh dicairkan, begitu dia, di PHK. Di mana logikanya Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama menunggu 24 tahun, sudah jatuh miskin, sudah pengangguran. Ya? Lagi pula, kalau memang ada undang-undangnya yang selaras dengan peraturan Ibu, harusnya, segera undang-undang itu diroba, agar berkeadilan. Karena dari segi abstraksi hukum manapun, dari segi ngalah hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang lain, yang adalah keregat dari si burung. Ada alasan mengatakan, kan orang kalau di PHK, banyak jaminannya, memang ada berbagai jaminan. Ya? Ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih, berapa bulan sih, uang itu cukup untuk membiayai hidup dan keluarganya? Terlepas daripada alasan apapun, karena itu adalah uang dia, nggak ada alasan apapun untuk menahan, untuk menahan uang tersebut. Apalagi misalnya sampai menahan puluhan tahun. Memang benar uang itu diinvestasikan oleh BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat, Bu, kalau sudah puluhan tahun, Ibu jangan lupa, ingat kasus, Asabri, kasus asurasi Jiwasraya, walaupun diawasi oleh OJK Reksadananya, apa yang terjadi? Dan itu uang siapa, yang kemudian dimainkan oleh Jiwasraya, di pasar modal, dan akhirnya hilang itu semua uang? Tolong hati-hati, Bu. Sekali lagi, ini adalah uang dari si buru tersebut. Uang dari si pegawai tersebut. Ya, benar-benar tidak ada alasan untuk menahan puluhan tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!